Di informasi lainnya, pemerintah hujan ras yang terus mengguyur desa Toruwe, Sulawesi Tengah membuat banjir bandang kembali menerjang. Sejumlah rumah warga terendam banjir disertai lumpur. Inilah suasana saat banjir bandang kembali menerjang desa Toru kecamatan Toru, Sulawesi Tengah. Curah hujan yang tinggi membuat sejumlah rumah dan kantor desa terendam banjir bercampur lumpur dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akibat banjir tersebut, jalur trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dengan Gorontalo dan Sulawesi Utara sempat lumpuh total. Kendaraan pun tak berani melintas karena khawatir terbawa arus banjir. Hujan derahnya itu sekitar jam 12 lewat 11 menit sampai jam 1.16. Berarti intensitas hujannya sendiri sangat beras sekali ya Pak? Beras sekali. Senin pagi banjir pun mulai surut. Warga nampak membersihkan sisa lumpur yang memenuhi tempat tinggalnya. Syamsudin Tobone melaporkan dari Parigimotong, Sulawesi Tengah.